Sodom dan Gomorrah Suatu hari, Tuhan dan dua malaikatnya turun dari surga ke bumi dengan membawa pesang. Tuhan berkata akan menghukum kota Sodom dan Gomorrah karena telah banyak berbuat jahat. Lalu berangkatlah kedua malaikat itu ke kota Sodom dan Gomorrah untuk mengetahuinya. Abraham berdoa kepada Tuhan agar kota Sodom tidak dihukum karena di sana masih ada orang benar. Abraham berdoa agar kota Sodom tidak dihukum jika ada 50 atau 45 atau 40 atau 30 atau 20 atau 10 orang benar. Tuhan berkata tidak akan menghukum kota Sodom jika di sana masih ada 10 orang benar. Kemudian sampailah dua malaikat itu di kota Sodom. Mereka menemui Lot yaitu keponakan Abraham. Lot dan istrinya beserta kedua anaknya menyediakan hidangan untuk dua malaikat itu. Tiba-tiba datanglah semua orang Sodom ke rumah Lot dan ingin menangkap dua malaikat itu. Lalu malaikat itu membuat orang-orang Sodom buta. sehingga mereka tidak bisa menangkap malaikat itu. Malaikat hanya menemukan empat orang benar saja. Lalu mereka meninggalkan Sodom Gomorrah. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api. Lalu kota Sodom dan Gomorrah itu hancur semuanya. Mereka lari meninggalkan kota Sodom dan Malaikat. Mereka lari meninggalkan kota Sodom dan Malaikat. Tetapi istri Lot menoleh ke belakang. Lalu menjadi tiang garam karena tidak taat. Tetapi istri Lot menoleh ke belakang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!